Intro Hari ini Senin 22 Agustus 2022, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK terkait kasus Brigadir J. Dalam rapat ini, Mahfud MD turut hadir bersama Beni Mamoto, Ketua LPSK Hasto Admojo Suroyo, hingga Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Saat rapat anggota DPR RI, Beni Kaharman mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan sementara dan diambil alih oleh menkopul hukam. Beni Kaharman mengatakan merasa dibohongi dan ditipu dalam kasus ini. Dia juga merasa kepolisian membohongi publik. Sehingga ia mengusulkan Kapolri untuk diberhentikan sementara dan diambil alih oleh menkopul hukam. Hal ini agar kasus menjadi objektif dan transparan. Mendengar hal tersebut, Mahfud MD langsung tersenyum dan tak memberikan respon apapun. Dalam rapat ini, tiga lembaga tersebut diundang karena berkaitan dengan penanganan kasus Brigadir J. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mengatakan, rapat ini digelar karena Komisi 3 DPR perlu untuk mencari informasi terkait kasus ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adi Skadir mengatakan, pihaknya ingin mengetahui sudah sejauh mana penanganan kasus kematian Brigadir J. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.